Selain menetapkan dua orang tersangka, KPK juga ungkap kasus suap pengadaan sarana dan prasarana. Dinas Pendidikan tahun 2016, Pemkap Kebumen sebesar 4,8 miliar rupiah. Namun dalam konferensi persnya Senin siang, Bupati Kebumen Yahya Fuad bantah adanya proyek sebesar 4,8 miliar. Sampai tadi malam kami cari-cari itu tidak ada satu pun proyek yang senilai 4,8 miliar. Tidak tahu kalau mungkin penjumlahan-penjumlahan dari paket-paket ya, bisa saja beranggali lebih atau kurang. Tapi untuk proyek gelondong 48 itu tidak ada ya Pak Ujang ya? Tidak ada. Di tahun 2016 ini semua proyek pengadaan sarpras di Dinas Pendidikan Pemkap Kebumen nilai tertingginya hanya mencapai 1,2 miliar rupiah. Ya, 4,8 itu sedang kita cari, Pak. Kita memang di anggaran perubahan ini ada beberapa kegiatan lelang, tapi jumlahnya tidak sebanyak itu. Untuk yang pendidikan dasar, mana untuk pendidikan. Jadi anggarnya tidak sebesar itu. Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Yuditri Hartanto, Oknum Anggota DPRD, dan Sigit Widodo, pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. Bersama para tersangka, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar 70 juta rupiah. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.